Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Toki 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat di mana pun berada. Hari ini saya akan kembali melanjutkan misi saya membawa tim Tarkam agar bisa bermain di kancah kelas dunia. Oke guys, jadi hari ini tim saya Sang Kuryang berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 6-0 menghadapi PSIS Semarang di kanangnya sendiri guys. Dan dengan kemenangan itu membuat Sang Kuryang FC meraih poin penuh untuk menempel dengan ketat Mondo FC yang duduk di puncak kelas main liga. Sementara di GAP, tadi pagi Sang Kuryang bermain sangat luar biasa sekali setelah menang imbang Manchester City. Tim yang punya kualitas jauh lebih tinggi. Tapi sayang sekali guys, saat itu saya tidak sempat hadir menampingi tim saya guys di sisi lapangan. Sayang sekali, aduh, aduh, aduh. Saya lupa guys kalau tadi pagi itu akan ada pertandingan yang sangat-sangat penting untuk tim saya Sang Kuryang FC guys. Tapi saya ucapkan terima kasih banyak buat para warga yang telah mendukung tim saya, yaitu Coach Pak Shelly dan juga Coach Yusuf San. Terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman semua, tim saya berhasil menang imbang tim yang kayak Teh Kuda. Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aturkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top Eleven Channel. Oh iya, dan saya ingatkan lagi buat teman-teman khususnya para Sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya di awal musim nanti, saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya KianoStore. Jadi disana tuh menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Dan disana juga bisa unlock sponsor spesial premium atau bisa juga unlock kartu bulanan dengan harga yang lebih terjangkau guys. Lalu untuk cara top upnya juga mudah guys, nanti kamu bisa top up via ID Top Eleven atau juga bisa top up via login. Jadi tunggu apa lagi nih? Khusus buat para Sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya, top up aja langsung di Instagramnya KianoStore. Linknya ada pada deskripsi video ini ya guys. Terima kasih. Hari ini tim saya Sang Kureng FC akan menghadapi Klan D, salah satu rival terberat saya di babak penyisian grup A Liga Champion. Jadi di pertemuan pertama, secara mengejutkan, Klan D berhasil membangkan Sang Kureng FC diman skor mencolok 4-6. Padahal saat itu Sang Kureng bermain di hadapan pendukungnya sendiri guys. Dan saat itu juga Sang Kureng unggul penguasaan bola. Tapi karena mereka memiliki kebelamanan sekuat dan strategi yang luar biasa, akhirnya mereka yang pulang dengan bahagia. Sementara Sang Kureng harus menanggung malu dan pulang dengan berana. Waduh, waduh, waduh. Parah guys. Nah hari ini gantian guys. Hari ini kita akan bertandang ke kandang mereka. Dan misi saya yaitu membalas dendam atas kekalanan Sang Kureng FC di pertemuan pertama. Jadi hari ini kita akan bermain lepas karena kita sudah memastikan tiket untuk lolos ke babak berikutnya guys. Jadi kalah menang sudah tidak berarti sebenarnya di laga kali ini. Bidanya hari ini yang saya bawa hanyalah gengsi dan sakit hati karena di pertemuan pertama kita gagal menaklukkan mereka di kandang kita sendiri. Untuk itu, hari ini saya harap ASEP dan kawan-kawan bisa bekerjasama dengan baik. Agar para warga bisa turut bahagia dengan pencapaian Sang Kureng yang sudah menemukan performa terbaiknya. Oke guys. Jadi untuk menghadapi lawan kita hari ini, saya masih menerapkan formasi 3-2-4-1. Sementara tim lawan menerapkan formasi 3-1-4-1-1. Ya, kedua formasi memang banyak menempatkan pemain tengah di dalamnya. Itu berarti kedua tim akan lebih banyak berduel di area tersebut guys. Tapi strategi saya tidak seperti itu kali ini. Kita akan kelebuin mereka guys. Ya, seolah saat ini kita memang fokus menyerang dari area tengah. Padahal tidak guys. Kita akan mengandalkan Mang ASEP dari sisi kanan untuk memberikan umpan silang yang aduhai untuk alpati di area depan guys. Dan semoga dengan strategi seperti ini kita mampu mencetak gol ke gawang mereka dan kita pulang dengan kemenangan. Oke guys. Sayang sekali kita tidak bisa mengenali selebih dalam karena pertandingan antara Sang Kuryang FC versus Klande akan segera berlangsung. Mari kita lihat susunan dari kedua kesebelasan. Tapi seperti biasa sebelum pertandingan berlangsung mari kita ngopi biar kita hoki. Mantap. Oke guys. Dan pertandingan pun akan segera berlangsung antara Klande versus Sang Kuryang FC. Dan disini kita bisa perhatikan bahwa kondisi Mang ASEP ternyata belum sepenuhnya bugar. Masih belum benar-benar bugar guys. Jadi kita harus tetap perhatikan Mang ASEP. Semoga saja dia tidak cedera di laga kali ini. Ya saya harap dia mampu untuk bisa mengemban tugasnya dengan baik di sisi sayap kanan Sang Kuryang FC. Oke. Disini kita masih belum bisa melihat manajer dari Klande hadir. Mungkin dia sudah sangat percaya diri bahwa dia mampu mengalahkan tim saya di pertemuan pertama. Dan kali ini kita akan berusaha keras untuk bisa menudukkan mereka di kanannya sendiri pemirsa. Pertandingan sudah berlangsung. Kali ini Klande langsung melakukan tekanan cukup perbahaya. Tembakan yang sangat-sangat keras dilakukan oleh Klande. Tapi beruntung penyerang dari Klande terjebak offside pemirsa. Tambahan pertahanan yang cukup baik dilakukan oleh Sang Kuryang FC. Dimana saya membeli dua pullback untuk memperkuat lini pertahanan tim saya. Dan ternyata terbukti ampu pemirsa. Kali ini giliran Sang Kuryang melakukan tekanan. Ada Sutijo. Kalian bagus sekali. Sutijo. Sayang saat tembakan Sutijo masih bisa diamankan oleh penjaga Gawang Klande pemirsa. Tembakan yang sangat baik. Dan disini kita bisa perhatikan Fitrianto mendapatkan bonus gaya main disini. Peningkat gaya main. Efeknya sekarang kali tujuh. Semoga dia bisa menghentikan serangan-serangan yang akan dilakukan kali ini. Ini Subasa Ujora nyaris saja perbuah gol. Beruntung tembakan Subasa Ujora berhasil hentikan ilfit oleh Fitrianto pemirsa. Tembakan yang sangat keras sekali tadi kita lihat. Ini kalau nggak pakai serong tangan suaranya cepet. Suaranya bakal cepet. Keras banget. Saya jadi penjaga Gawang. Atau penjaga Gawang Kiper Pucal. Kali ini Mangasep. Bagus sekali. Umpan melebar. Mangasep. Crossing siapa di sana. Bagus sekali. Al-Fati tanduk saja. Aduh sayang sekali pemirsa. Ada Taib disana berhasil mengagalkan umpan crossing yang dilakukan oleh... Pemain dari Sangkur yang Epsi. Menit 17 skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini Sangkur yang kembali melakukan tekanan adalah Semana disana. Mencoba untuk pengisian area tengah. Sutijo dari area tengah. Umpan jauh ke depan. Masuk dari 7. Ah, Sutriono. Bola berhasil dibuang tanpa ragu oleh Al-Masi pemirsa. Al-Masi. Aduh, Aduh. Mangasep udah lelah aja nih. Menit 20 udah kuning guys. Mangasep. Sayang sekali padahal dia adalah pemain terbaik Sangkur yang Epsi selain. Al-Fati kali ini Mangasep. Mangasep. Singer memakut panggilan keras tadi. Dia menarik celana Mangasep. Dan nyaris saja terjatuh. Al-Fati kali ini mundur dua langkah. Al-Fati. Tembakan yang sangat keras sekali. Tapi sayang sekali lagi-lagi. Penjaga gawang Belande berhasil mengamankan si kulit bundar dari bahaya pemirsa. Sangkur yang kembali melakukan tekanan. Bagus sekali umpan melebar ke sisi sebelah kiri. Adalah semana disana. Kita akan terus menurut. Oh, jelas sebuah pelanggaran keras. Kata Oka. Aduh, Mangasamsul. Cedera Mangasamsul. Aduh, aduh. Aduh, 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 aduh. Itu adalah benteng area tengah tim saya. Guys. Mangasamsul adalah pemain penting di susunan area tengah tim saya. Kita lihat. Dia adalah gulandang registra. Pengatur tempo permainan tim saya di area tengah. Terpaksa posisinya harus diganti oleh aspiran. Pemain yang punya moral biasa. Aduh, aduh. Subasa Ujora kali ini. Bagus sekali nyari saja pemirsa. Tapi beruntung Pitrianto lagi-lagi berhasil mengagalkan peluang emas yang dilakukan oleh Subasa Ujora. Dimana Subasa Ujora sendiri dia berhasil mengemas 4 gol di pertandingan sebelumnya. Guys. Di pertandingan pertama dia mengemas 4 gol dan menghancurkan mental dari... Dari Pitrianto itu sendiri pemirsa. Kali ini kita lihat serangan kembali dilakukan oleh Klande dari area tengah. Bagus sekali masih bisa di blok oleh Sumantri. Berhasil menghalangi tembakan keras yang dilakukan oleh pemain dari Klande. Mengasep. Ini gimana nasibnya mengasep. Pemainnya belum juga meningkat. Kondisinya menurun. Kali ini kita coba untuk... Merubah fokus umpan. Maupun gaya umpan. Menjadi perpaduan. Kita lihat. Kataoka kembali mengunggung serangan dan tembakan yang sangat-sangat luar biasa dilakukan oleh Boya. Satu gol tercipta di babak pertama. Lewat salto yang sangat luar biasa. Sayang sekali pemirsa. Sangkuri yang lagi-lagi kecolongan di babak pertama. Skor 1-0 kali ini. Sangkuri yang mencoba untuk membalas serangan kembali pemirsa. Dari sisi sebelah kanan. Bagus sekali. Sutriono. Hantam saja dan gold kembali tercipta. Skor menjadi 1-1 pemirsa. 1-1. Sutriono kali ini berhasil menyamakan kedudukan di menit 40 pemirsa. Skor 1-1. Bagus sekali. Sangkuri yang merespon dengan cepat. Kali ini Mang Asep umpen pada Sutijo. Bagus kembali Mang Asep. Sayang sekali. Cegatan luar biasa dilakukan oleh Ardi. Pemain tengah dari Klandi. Aduh. 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 Parah nih guys. Nyaris. 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 Kita KO lagi. Tapi beruntung. Beruntung lemparan ke dalam. Kali ini dilakukan. Klandi mencoba membangun serangan. Bagus sekali. Yadih. Siregar. Disara bagus sekali. Perpahaya sekali. Mencoba milik beliuk. Dan. Oh. Marano. Ini berhasil mengalami tembakan. Keras. Ini lupa oleh Siregar. Menit 44. Skor 1-1. Serangan demi serangan. Dilakukan oleh kedua kesebelasan. Dan. Masing-masing kesebelasan mencetak 1 gol. Disini kita lihat. Bahwa Mang Asep. Meskipun. Kondisinya. Kelelahan. Tapi dia masih. Bisa memberikan kekuma yang. Sangat baik. Di lapangan. Oke. Kita coba. Untuk menarik agak sedikit. Maju Sutijo. Oke. Ini. Perubahan strategi. Yang biasa-biasa aja. Tapi menurut saya. Meskipun digeser. Sedikit. Tapi ada. Mungkin. Efeknya ada. Mungkin. Sedikit. Oke. Kali ini. Tendangan sudut. Sutijo. Apakah akan membuat gol. Tanduk saja. Tidak ternyata pemirsa. Tidak ada gol yang tercipta. Almasi menyundur bola ke tempat yang aman. Almasi bukannya penyerang sayap. Ini sekarang menjadi back dia. Itu Messi bang. Oh iya bener Messi. Bonus latihan menyerang. Kita gunakan. Kali ini. Serangan kembali dilakukan oleh Klande. Almasi mengiring bola. Bagus sekali. Apakah 2 gol. Mumpan kepada Caabo. Berbahaya Caabo. Wow. 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 Jib setan. Anjir. Suba Saojora. Lagi-lagi menjadi momok yang sangat menakutkan untuk Pity Rianto. 2 gol tertipta untuk Klande. Sang Kuryang. Sebagai tim tamu tertinggal. 2-1 pemirsa. Kali ini Sang Kuryang mencoba untuk membalas serangan kembali. Ada Mang Asep kali ini. Dari sisi sebelah kanan. Nomor Rabot Alpati. Salto. Sajiran. Kul. Alpati. Siapa kita? Alpati. Anak saya. Mantap guys. 2-2. Langsung di respon dengan cepat. Alpati. Memang luar biasa guys. Sayang sekali saya tidak memberikan efek. Kali 7. Tapi memang tidak dapat sih. Wah. Pelanggaran keras lagi. Sebelah lakukan oleh Barna Zani. Kartu Kuryang diberikan. Tenangan bebas akan dilakukan. Kali ini kita lihat Alpati. Menurut 2 langkah. Ancang-ancang. Alpati. 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 Gol Alpati. Alpati. Gol. Mantap guys. Alpati mencetak 2 gol yang sangat-sangat. Luar biasa. Sangat mengesankan. 3-2. Skor tercipta di babak. 2 pemirsa. Pergerakan yang sangat baik. Tendangan bebas yang sangat lihai sekali dilakukan oleh Alpati. Kali ini serangan balik dilakukan oleh Sangkurang FC. Suti Jom pentrobosan. Alpati yang dituju. Bagus sekali. Sendirian di sana. Alpati. Bagus. Alpati. Alpati tidak yang mengawal. Alpati. Gol. Luar biasa guys. Luar biasa Alpati. Headtrick di laga kali ini. Dia berhasil membalas dendam. Tapi butuh 1 gol lagi Alpati untuk menyamakan 4 gol yang dicetak oleh Suba Saudara di pertemuan pertama. Kali ini Alpati mengirim golnya kembali. Bagus sekali. Menangkan penjagaan Alpati. 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 Alpati kembali mencetak gol yang sangat spektakuler sekali. Gol kembali tercipta untuk Sangkurang FC. Tim tamu unggul 5-2 atas tuan rumah kelandi pemirsa. Luar biasa. Luar biasa. Ketisaham Apik yang dilakukan oleh pemain depan Sangkurang FC. Skor 5-2 di babak kedua. Luar biasa. Saya tidak menyangka bahwa kita akan menaklukkan dan menghancurkan ini pertahanan mereka di pertemuan kedua. Penurunan repubah terlihat dari pemain-pemain Sangkurang FC yang sudah sangat kelelahan di laga kali ini. Dimana gaya tekanan tinggi. Saya terapkan sejak menit awal hingga akhir pertandingan kali ini. Mang Asep upan kepada Lesmana yang dituju. Bagus sekali berhasil menghasilkan serangan lebih cepat untuk kelandi pemirsa. Apakah kan berubah gol kita lihat cukup berbahaya. Hanya ada satu pemain pertanisan umat terobosan. Bagus sekali. Serangan balasan ditahan oleh Meli Nikob. Meli Nikob. Oh. Saya puas banget ya. 5 gol. Butuh 1 gol lagi guys. Waktu itu kita kalah berapa? 6-4. 6-4. Kali ini kita lihat serangan dilakukan. Alpati. Mang Asep. Umpan Rabona kembali. Marwanto. Waduh. 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 Sayang sekali. Tandukan dari Marwanto. Masih melenceng dari sasaran pemirsa. Tandukannya masih belum menemui sasaran. Tidak ada gol yang tercipta. Sekarang masih 5-2 untuk keunggulan tim tamu Sanggulang FC. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh Sangguri. Yang dari atengah Meli Nikimov. Umpan kepada. Siapa di sana? Marwanto kembali menguasai bola dari tengah. Umpan melebat kembali. Sayang sekali. Tidak bisa memanfaatkan. Tidak ada Sutriono. Sayang sekali. Tandukan Sutriono masih bisa ditinju oleh penjaga gawang dari Klandi. Yang bermain sangat luar biasa di lagu sebelumnya. Tapi kali ini dia porak-poranda. Mampus semuanya. Hancur. Dikiranya Sanggulang FC selama itu. Oke. Serangan kembali dilakukan kali ini. Kau biasa. Klandi mencoba. Serangan kembali dilakukan oleh Sanggulang FC. Yang berhasil melambut bola dengan sangat cepat. Yang pemisah adalah Semana. Umpan terobosan. Aduh. Sayang sekali. Lesmana. Dicungkil harusnya. Aduh. Ngapain tadi. Umpan pendek. Ajib. Umpan terobosan. Maksudnya tadi. Sayang sekali. Degagalkan oleh pemain bertahan dari Klandi. Pemirsa. Ulemparan ke dalam kali ini. Bagus sekali. Apakah akan berbuah gol untuk Klandi. Pemirsa. Ada. Bo. Jelas sebab pelanggaran dilakukan oleh Lesmana. Cukup berbahaya kali ini. Subasa Ujora mengambil si kulit bundar. Apakah akan berbuah gol. Subasa. Subasa Ujora. Kapten yang luar biasa. Berbayang. Untung saja tadi. Pemain dari Klandi. Cukup terlambat untuk menghantam si kulit bundar. Dan belum untuk pemain Sanggul yang lebih cepat tadi. Dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. Sanggul yang berhasil menghancurkan lini pertahanan. Klandi dengan skor 5-2. Dan Sanggul reapsi. Pulang dengan bahagia. Wah. Ending yang cukup menyenangkan. Karena kita di laga sebelumnya. Tentu saya sangat kecewa. Dimana Subasa Ujora mengemas 4 gol. Dan kita bermain di kantang kita sendiri. Kita unggul penguasaan bola. Kita kalah guys. Dan hari ini. Kebalikannya. Mereka kalah di kantang mereka sendiri. Dan Al-Patih kali ini. Yang berhasil mengemas 4 gol. Dan 1 gol Sutriyono. Oke. Sutriyono disini yang membuka kran gol. Untuk Sanggul yang FC. Jadi kita harus mengapresiasi Sutriyono. Yang bermain sangat luar biasa sekali. Di laga kali ini pemirsa. Oke. Jadi gol dari Klandi sendiri. Dicetak oleh Boya. Lewat asis dari Kataoka. Sementara Subasa berhasil mencetak gol. Di menit ke-50. Lewat asis dari Caabo. Dan kita bisa perhatikan disini. 4 gol dicetak oleh Al-Patih. Di babak kedua. Tempatnya di menit ke-54. 58. 62. Dan di menit ke-65. Setelah itu tidak ada gol yang tersipta. Kata semua pemain sangkur yang sudah sangat kelelahan. Pemirsa. Oke. Luar biasa. Pertandingan yang sangat-sangat mengesankan. Untuk saya. Dan juga untuk para warga. Serta untuk pens dari berbagai kota. Dan juga untuk Pak Kades. Pak Samad. Dan juga wali kota. Siapa. Siapa tiba-tiba di kota. Di sini. Di Top Eleven siapa sih. Nordeus ya. Ganti bayar. Enggak. Enggak ada yang bayar saya guys. Vio saya menurun. Anjir. Nordeus juga enggak bayar saya. Aduh. Males banget. Aduh. 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 Tapi yaudahlah. Enggak apa-apa. Kita sabar aja guys. Siapa tahu nanti Top Eleven pun bisa berkembang lagi. Dan banyak view lagi yang nonton video saya. Dan ya. Kenapatan saya juga ikut. Naik. Karena saat ini. Sedang drop-dropnya guys. Enggak tahu kenapa. Awal tahun yang. Yang membosankan. Awal tahun yang tidak menyenangkan. Semoga nanti di. Setelah pemilihan mungkin ya guys. Sekarang lagi fokus nonton Capres kali. Jadi enggak asik nih. Nonton Top Eleven. Oke. Dan untuk main off the bat pertandingan sendiri. Yaitu Alpati. Dia bermain sangat luar biasa sekali. Sementara untuk pemain terburuk dari. Klandi. Yaitu penjaga wangnya. Yang bermain kurang maksimal di laga kali ini. Pemilihasa. Oke. Jadi pertandingan ini. Tentu. Membuat saya sangat senang. Karena berhasil menundukan. Klandi yang sebelumnya bermain sangat luar biasa. Dan saya juga sangat. Mengapresiasi. Buat teman-teman yang telah hadir mendukung tim saya di laga kali ini. Terima kasih banyak. Untuk Coach Salik Rewa. Joglo Kumbangan. Taujudin Amin. Handokoli. Muhammad. Haidan. Selanjutnya. Arsenio. Mahira. Anak Medan. Dan terima kasih. Terima kasih banyak. Buat semua pelatih yang sangat luar biasa. Yang telah mendukung tim saya. Semoga di akhir musim nanti teman-teman bisa. Meraih belar juara. Dan terima kasih banyak. Buat teman-teman yang telah. Menonton video ini. Sampai selesai. Terima kasih juga. Buat membersip NN Top 11. Terima kasih buat partnersip NN Top 11. Di Tukiano Store. Dan saya ucapkan terima kasih banyak. Buat teman-teman yang selalu mendukung. Dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam Top 11 Indonesia.